Kami berfokus pada sejarah, kultur, religi, kunci, sosial, dan filosofi Nusantara. Di sini, dalam keadaan Nusantara, kami dibuat untuk terlupa tentang baik diri kita sendiri. Karena negatifnya nampak lebih menarik bagi kita. Sekarang, saya Sutoyo Rahato dan teman-teman, membantu anda, untuk mengingat anda, untuk menjadikan anda, bahawa kita masih dapat menemukan jembatan Nusantara. Mereka adalah teman-teman di Nusantara. Selamat sore Mas Niam Fauzi, seorang penulis, khususnya mungkin di bidang arkeologi Mas ya. Ya, lebih tepatnya, peneliti yang lepas di Balakala. Oke. Saya mulai share screen ya Mas ya. Ya, ya Pak. Oke. Oke. Mas Fauzi menulis, mengutip dari Taylor, Arkeologi bukanlah ilmu sejarah, sekaligus bukan pula ilmu antropologi. Nah, untuk anda, apa itu arkeologi Mas? Silahkan Mas. Ya, ini tulisannya Taylor. Dissertasinya kalau nggak salah ya. Jadi, menurut saya, yang membedakan dari sejarah arkeologi, antropologi itu adalah objek kajiannya. Kalau sejarah itu sebetulnya, bagi saya objek kajiannya itu dinaskah tulisan atau dokumen yang terkait dengan peristiwa-peristiwa masa lalu. Kemudian, kalau antropologi ini, antropologi sama arkeologi ini agak-agak mirip ya. Kalau menurut saya, antropologi itu kebudayaan material. Sedangkan arkeologi ini lebih ke material. Budaya yang tinggal-tinggalan masa lalu digunakan untuk merekonstruksi ulang kondisi lingkungan dengan semirip mungkin. Jadi, kondisi lingkungan masa lalu itu bisa kita lihat dari antepak, ekopak, teknopak, dan sebagainya. Seperti itu. Kayak ujian sekepulsi ya saya ini. Oke. Baru sadar ya. Iya, kayak ujian sekepulsi ini ujian sekepulsi. Yang tersisa hanya struktur bangunan sumuran candi dengan material batu-bata ukuran gede ya. Nah, waktu SMA, dikatakan salah satu ciri candi gaya Jawa Timur adalah menggunakan bata. Namun ternyata teori ini sudah tidak relevan, kata Anda, Mas. Lah, bisa dijelaskan, Mas, tentang teori yang tidak relevan ini, Mas. Di Jawa Tengah, di mana yang pakai batu-bata? Silahkan, Mas. Oh, ini, ini kalau nggak salah, apa ya, ini salah satu candi di Blitana. Candinya namanya Candi Sumber Nanas. Di Blitana ini, kalau kita ingat dulu waktu, mungkin Bapak SMA, atau saya rasa juga SMA, SMP, dulu waktu kelas yang sejarah dikatakan. Nah, perbedaan candi antara gaya Jawa Tengah sama Jawa Timur adalah mengadap ke barat, satu mengadap ke timur, satu menggunakan batang, satu menggunakan batu. Nah, setelah saya kuliah di arkeologi, saya menemukan teori ini sebenarnya tidak relevan. Ini, kalau nggak salah, dikembangkan oleh NG Chrome. kalau saya tidak salah bantah ya. tapi telah dibantah, dulu mau bantah di beberapa tuker saya Pak Sumono. Nah, di Jawa Tengah, saya itu menemukan candi yang berbahan bantah. Dan itu dekat dengan candi Borobudur. Tapi sayangnya cuma ketemu setrukurnya saja. Nah, itu di Borobudur di sebelah, mana ya, selatannya kalau nggak salah, ada candinya. Nah, kemudian, kita juga harus melihat dulu ternyata, yang disebut candi ini tidak selalu berkaitan dengan bangunan kuji. Ada bangunan perdetaan, bangunan ratom, bangunan apapun. yang berasal dari masa klasik sekitar abad XIX sampai abad XIV, itu kita katakan sebagai candi. Nah, ini harus kita berbedakan. Terkait penggunaan batah, lebih lanjut ini, ada beberapa fungsi-fungsi ternyata. Yang setelah saya lihat, pertama, batah ini sebagai salah satu kriteria, kalau nggak salah, di kitab itu, yang memuat untuk panca mahal kita. Kemudian, dari aspek religi, ternyata ada beberapa aliran-aliran tersebut, kayak dicanti kali pilih, yang sebagai pendanaan Ken Arok, dia dikatakan sebagai kemungkinan besar sebagai pendanaan Ken Arok, yaitu terkait dengan aliran yang dipeluk oleh Ken Arok sendiri. Nah, kemudian, batah ini ternyata, kalau kita lihat ke perawulan, ada beberapa aspek yang mempengaruhi kenapa material batah ini sudah dibanyak dipergunakan pada matematika ini. pertama, terkaitan dengan sumber daya. Kedua, reabilitas dari batah sendiri. Jadi, bangunan-bangunan di Biga Timur itu cenderung lebih ke fungsional, seperti kraton, kedepaan, dan sebagainya. Jika menggunakan batu andesit, pertama, daya atau jarak sumber dayanya dengan lokasinya itu kan cenderung lebih jauh, dan kebutuhannya kan juga banyak. Maka dibililah batah. Kemudian, batah lebih besar di reproduksi, dan mungkin costnya lebih murah daripada batu. Oh iya, satu lagi contohnya yang paling jelas itu, kalau bapak main sandi di wilayah Perambanan, itu ada satu kitus sandi abang, yang itu berada di atas mungkin, dia menggunakan material batu batah. Bata, menggunakan batah, dan beberapa bagiannya itu yang tertentu itu juga menggunakan batu andesit. Jadi, ada yang dikombinasi, ada yang full batah, seperti itu. yang kita lihat kan, semuanya sudah full batah. Karena, ya mungkin menurut saya, di pro itu, lebih hebat kalau pakai sandi, kalau pakai sandi. Seperti itu nih. itu Pak. Nah, oke, ini kita mengulas Gajah Mada ini Mas. Mas, celengan Gajah Mada, menurut penelitian, arkeologis, baik Lawas maupun New Era Millennial, bahwa ini adalah sebuah celengan, semacam tempat menabung, bukan merupakan wajah Mahapateh Gajah Mada. Nah, Mas, ini menarik untuk dibahas juga, karena kita sudah sangat percaya bahwa itu wajah Gajah Mada. Konsep ini sebetulnya dari mana sebetulnya Mas? Silahkan. Ya. Ya, ini saya rasa ini bukan, sorry, ini bukan jalan-jalan, tapi terakota ya, terakota saja. Jadi gini, ini jadi kayak, apa ya, kayak perdebatan gitu, sudah banyak orang yang tanya saya tentang, bagaimana kalau menurut Anda, wajah Gajah Mada ini segini, gini, 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 gini. Jadi, perlu diketahui dulu, itu, rekaan wajah Gajah Mada itu menurut di, tulisannya, Muhammad Yamin, tentang Gajah Mada, saat bukunya, tertentu kepeditan tahun 1937, kalau nggak salahnya. Nah, itu dia mengatakan bahwa itu wajah Gajah Mada berasal dari temuan, tidak kata tersebut, dari Puri di wilayah Keraulan, atau satu lokasi yang menurut Muhammad Yamin, itu merupakan Puri Gajah Mada. Nah, titik masalahnya di sini, ketika kita mengatakan itu wajah Gajah Mada, sedangkan secara konteks temuan itu tidak lengkap, menurut saya, itu juga tidak bisa dikatakan itu sebagai wajah Gajah Mada. dan, menurut saya lagi, setiap tokoh penting di Masjabat itu di, Raja khususnya ya, itu, mesti selalu didamakan. Di, upacara, serada, setiap 12 tahun, memperingati 12 tahun kematian itu, selalu ada, upacara pendanaan di, apa itu, di Simping, dan di Simping itu, dan beberapa tempat lainnya, setiap raja. Nah, tapi Gajah Mada ini, posisinya dia bukan sebagai seorang raja, namun secara politik. Beliau ini memiliki kekuatan yang, bisa dikatakan luar biasa. Buktinya, ada dua prasasti yang menyebutkan, nama Gajah Mada dan itu dikeluarkan oleh Gajah Mada. Pertama, Prasasti Siwafari, tahun 1351, pakal, itu menyebutkan, bahwa Gajah Mada merahukan pemudaran, pendanaan, pendanaan, menaruh kalau nggak salah. Nanti kalau salah, saya dikoreksi ya. Itu kalau nggak salah. Nah itu, dan kedua, di Prasasti Pulungan, tahun 1363, itu menyebutkan, nama Gajah Mada sebagai, seorang patik, di wilayah jahat. Itu menurut Pak Bukhari. Nah, secara politik memang, orang ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, kalau untuk, itu dikeluarkan sebagai wajah ya. Saya juga agak merahukan. Karena, didekati secara konteksual itu, agak susah. Agak gimana gitu. Oke, Mas, selanjutnya Mas ya. Pada ketinggian seribu MDPL di Candi, penampilan saya menemukan, fragment-fragment gerapan. Oh ya, fragment di penampilan. Ya. Apa yang terjadi pada fragment-fragment ini Mas? Apakah kombinasi dengan batu atau bagaimana? Silahkan. Oh, ini, kalau nggak salah, ini bagian saya itu. Pedupaan. Pedupaan. Jadi, kalau Bapak berkumpul ke Candi Penantaran, setelah masuk, dari pintu masuk, kemudian lurus, nanti sebelum Candi utama di kanan jalan, itu ada bagian kayak miniatur Candi. Tapi itu dari batu, kalau itu yang di Penantaran. Nah, itu funginya sebagai tempat menaruh depan. tempat menaruh persendalian kepada buyutan. Atau buyut leluhun. Itu sebetulnya. Nah, ini kenapa Bucarusa? Karena, pertama dia terbuat dari tanah liat, dari luar. Lokasinya saja di Penantian. Sampai itu di Lareng, Timur, Gunung-Gunis. Nah, karena di Penantian itu Candinya unik. dia ada prasastiknya sejak masa Halitung. Dan dia terus digunakan sampai akhir masa kecepatan. Oh, berarti Terakotanya itu hanya bagian kecil, sebagian kecil saja ya? Kenapa? Kenapa? Ya, dia itu, agak susah. Tapi, pokoknya dia, kayak bentuk candi tapi lebih mini. Terus biasanya itu, disitu kayak altar pemeriksaan ini. Jadi itu nanti di tengah, dan, ada tiga, biasanya tiga, kalau tidak tiga, lima kalau tidak salah. Biasanya, ada yang besar atau sebetul kok, kayak mungkin. Itu. Bisa juga dia wajah, kayak, berbah. Tapi yang khusus dia, untuk, apa, persembahan. Biasanya seperti itu, Pak. Untuk persembahan. Oke. Oke. Satu lagi, Mas, ya. Tuhan. Ini kiri saya, ya. Oke, Mas. Ini sangat, ini sangat menarik sekali. Anda, Anda mengatakan saatnya menulis keperbakalan Gunung Sumping. Ada apa sebetulnya di Gunung Sumping ini, Mas? Foto ini. Silahkan. Oh, ya. Itu, itu bahan belum jadi. Bahan belum jadi-jadi, saya tulis itu sudah lama. Itu sebetulnya di wilayah Kaliantrik. Kaliantrik. Kaliantrik, Madulan. Pernah tercatat dalam, Resultasinya, Bu, Verunica, Marion, Teguh. Tentang, Candi-Candi, Jawa Tengah. Itu kayak dua, tapi kayak pertapaan. Pertapaan, tapi belum selesai. Belum selesai dibuat. Ada kayak semacam, Yoni, tapi Yoni nya itu, setengah jadi, terus menempel di, di, apa itu, di bagian bimbing gua. Itu, ceruk lah itu ceruk. Bukan, eh, gua buatan itu. Tapi memang ada airnya segala ya? Eh, airnya itu kemungkinan dari air hujan sih, Pak. Karena posisinya itu nggak, nggak terlalu dalam. ditemukan, Yoni. Tapi ada lingkanya nggak? Ditemukan Yoni. Tapi ada lingkanya nggak? belum bertemu. Pas saya ke situ, belum bertemu. Entah kalau, orang lain ke situ. Seperti itu. Udah lama sekali, Pak. Oh, belum selesai tulisannya ya? Oh iya. Kayaknya udah lupa, Pak. Berhenti matang, gimana? Oke. Oke, Mas. Ini ada satu lagi ya, yang saya mau tanyakan. Iya, Pak. Ini orang-orangnya ada di sini, Pak. Oke. Nah, ini tetap fokus, Mas. Tetap fokus. Apa yang Anda kerjakan sebetulnya, kalau sudah ada di lapangan begitu? Ya, setidaknya, Pak. Menggali. Ini, Pak. Ini, Pak. Yang tadi saya ciltakan. Ini di wilayah Tuk Soho. Ini kan bahwa tadi bertanya, ada nggak Candi Bata di datang? Ini di samping, baru tidur, Pak. Jaraknya nggak begitu jauh. Candi Dipan namanya. Apakah sudah ketemu, ketemu apa selain Bata itu? Ini yang saya, yang gempa tadi itu, itu menemukan dua, tiga, kalau sudah tiga, antifik sama fragment arsa, yang dari tanah liat. Dari tanah liat. Tapi nggak ada, tapi nggak ada, nggak ada bentukannya ya, hanya tembok gitu. Hanya Candinya itu? Iya, iya, iya. Candi, enggak, enggak. Itu cuma struktur, tinggal struktur saja, Pak. Nah, apakah galiannya sudah selesai atau hanya? Sudah, sudah. Sudah lama, Pak. itu. Kayaknya sudah, saat ini diteruskan, itu, Balai Konservasi Kultus. Dan, beberapa temuannya itu, dikonservasi sama Balai Konservasi Kultus. Oke. Oke, oke. Ini katanya, Pak Aylan Dennis ini, saya harap ada bentuk tulisan, dalam bentuk literatur terkait. Bangga dengan arkeolog muda, yang terus berinisiatif katanya. Lalu ini ada Pak Jamo, kapan kiranya Mas Niam tulisannya diterbitkan? Situsnya seperti Dipan katanya. Ya, ya. Itu memang cantitipan, Pak. Oke. 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 Saat ini, kami ya, saya, saya kan, saat ini, berada di Balakala. Saat ini, lagi merimpis, bagaimana caranya, dengan pendekatan yang, baru, bagaimana orang-orang itu lebih, awareness terhadap tinggalan arkeologi, khususnya tinggalan katanya. agar, apa ya, identitas nasionalisme kita itu, terpelihara. Nah, ini saya dan teman-teman, merimpis, hal itu, perlahan-lahan. Soalnya, tidak ada dana, Pak. Anda dan teman-teman ini, tergabung dalam apa? Kami, di Balakala, Pak. Nanti bisa di-cek, di-nya, Balakala sediakan. Balakala. 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 nanti saya ceknya. Ya. Ya. Nah, mungkin, mungkin nanti, apa kalau, kalau teman-teman yang menggali, yang ada di sini, bisa rekomendasi saya mas, saya mau interview juga. Oh, ini ada kawan saya. Pengalaman lebih jauh dari saya. Ada mas, diikutnya, Sandi. Oke, oke. Nanti saya minta, nanti saya minta, nombang handphonenya mas. Oh iya, Pak. Oke. Terima kasih mas Nian, atas waktunya. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Oke. Saya matiin ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.